Intro Intro Halo sobat ting again Balik lagi di acara ting again Make you smart And up to date Balik lagi di acara ting again episode berapa? Episode 7 Bersama gue lambang dan partner gue Agnes Yang cantik gini Ya tinggalkan balik lagi Di tahun 2022 Selama 2 tahun kebelakangan ini Sempat berhenti Karena kita terhadang Corona Covid-19 Jadi kita terbatas Kegiatan kita Sekolah pun PJJ Pacaran juga online jauh LDR kali LDR cuma berapa Berapa kilo doang Oke Jadi kita balik dengan Berita Beri-berita yang terkini Terup to date Mungkin Langsung aja Sebelum itu Sebelum masuk ini Siapin dulu cemilan sama minuman Biar makin nyaman Tempatnya juga yang nyaman Senderan Senderan di kasur maksudnya Bukan sama pasangan orang lain Biar Biar kalian tuh bisa nyaman Bisa dengerin apa yang kita Sampaiin gitu ya Langsung aja kali ya Bang tau gak Yang di gate 20 itu Presiden-presidennya Pake batik Kita bangga gak sih punya batik gitu Batik Indonesia tuh keren-keren Keren-keren banget Dimana sih belinya salah satu tokonya gitu Yang bagus gitu Yang terkenal Biasanya lu beli dimana Nes? Nah aku ada inspirasi nih sama temen-temen juga Kemarin tuh datengin tempat yang bener-bener kayak batiknya unik-unik parah Unik parah 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 habis Parah habis Namanya batik merak manis Wih namanya udah merak manis Manis banget nih kayaknya batiknya Wih Kayak punya gak sih manisnya Aduh Jangan nanti dia gak bisa turun Gak bisa tidur gitu Aduh Yang pernah aku dibilangin Ah gitu ya Manis Oke Langsung aja kali ya Biar Oh iya Dan Disana Kita juga bisa lihat produksinya Jadi produksi sama tokonya itu satu tempat Berarti langsung bisa langsung dibungkus Habis selesai digambarnya langsung bawa keuangnya Anget-anget gitu langsung ya Tai goreng aja Langsung aja Kita lihat Batik Merak Manis Solo dikenal sebagai kota Sintrabati Sama halnya dengan Yogyakarta dan pekalungan Batik Solo mempunyai ciri dan khas yang berbeda dari yang lain Lawean adalah sebuah kampung dagang dan pusat industri batik yang mulai perkembangannya dari 1920 Di daerah Lawean ini berdiri setelah tahun 1987 Batik Merak Manis merupakan salah satu dari sekian banyak produser Baik modern di Surakarta melahirkan motif-motif serta inovasi baru Oke disini saya sudah bersama narasumber dari Batik Merak Manis bisa diperkenakan dulu disini Ya terima kasih Saya dari Batik Merak Manis nama saya dari Sudar Yuno dan saya berposisi sebagai HRT di Batik Merak Manis Oh iya terima kasih Langsung saja ya kita ke wawancaranya Kalau boleh tahu dalam sehari perusahaan Batik Merak Manis bisa memproduksi berapa banyak batik? Sebelum kita menjawab kesana akan saya sampaikan dulu bahwa di Batik Merak Manis itu memproduksi ada tiga kategori jenis produksinya Yang pertama Batik Tulis kemudian Batik Jab dan Batik Keriting Menyambung dari pertanyaan tadi masing-masing kategori tadi bisa disampaikan jumlahnya Kalau untuk Batik Tulis itu tidak lebih dari dua puluh potong atau satu kodi paling tidak dalam satu hari itu sepuluh potong Itu sudah dalam proses jadi Kemudian untuk Batik Cap itu kisaran tiga puluh kodi Kemudian untuk Batik Printing itu lima puluh kodi Oh iya Dari sekian banyak model-model batik yang paling diminati oleh penggemer ada apa ya? Ada dua yang pertama fashion, terutama baju laki-laki dan perempuan sebagai plusnya Kemudian untuk perlengkapan rumah tangga yang terkait dengan taplak meja tamu, taplak meja makan, cupray dan sebagainya Tapi dari yang kita sampaikan tadi yang paling banyak ya di taplak meja tamunya Karena memang identik merah manis itu dengan grup-grup perlengkapan rumah tangga Oh iya Ini di sini atau, eh di sini jual baju doang atau sama perlengkapan-perlengkapan lain kalau boleh tak? Komplit ya, ada baju, kemudian ada plus, kemudian ada bahan dan perlengkapan rumah tangga yang kita saham yang tadi Kalau proses pemasarannya bagaimana? Untuk proses pemasarannya kita sederhana Kita juga mengikuti perkembangan teknologi IT seperti penggunaan medsos Tentu saja kita tidak ketinggalan Dan apa yang dinamakan proses marketing kedoktular Artinya begini jadi cerita satu ke cerita orang yang lainnya Seperti kehadiran Anda ke sini tentu nanti ketika kembali ke sekolah Dan Anda akan banyak bercerita dengan teman, dengan guru, atau dengan keluarga Bahwa Anda pernah ke merah manis dan merah manis memproduksi Degikan demikian Secara tidak langsung itu akan mempromosikan kita kepada kolega, teman Anda, atau keluarga Anda Di samping itu juga kami sering juga mengikuti promo-promo yang tarapnya Baik tingkat lokal maupun tingkat nasional seperti itu Oh iya Kalau prospek kemasa yang akan datang dari produksi batik tulis kerasi baru Produksi batik merah manisnya? Sebetulnya prospeknya sangat bagus Cuma yang menjadi pemicu kami adalah pemicu semangat Artinya pesaingnya Pesaingnya karena membuat batik tulis itu memang untuk zaman sekarang Ira sekarang itu memang sangat digemari Polis konsumen khususnya para pengguna batik Karena memang produsen-produsen yang ada di Suloraya ini memang berlomba-lomba Untuk membuat kreasi batik Tidak hanya melulu dengan motif klasik tetapi justru dikombinasikan dengan motif klasik dan motif kontemporer Dan salah satunya pelopornya adalah merah manis Sehingga kalau kita disini disebutnya batik eksklusif Jadi satu gambar, satu baju, satu gambar, satu baju Dan itu sangat sulit ditiru oleh pesaing kami yang di luar sana Jadi prospeknya sangat bagus Ini kalau ramenya pas-pas ada hari-hari tertentu atau setiap hari seperti itu ya? Kita di hari tertentu Khususnya untuk liburan sekolah, liburan kuliah, tahun baru, natal, hidup mitri, itu rame Dan akhir pekan itu rame Yang kebanyakan pembelinya itu kalangan remaja ke atas atau lansia? Campur 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 Jadi dari Jawa itu apa? Tidak, kita kebanyakan juga dari luar utamalah Karena di lawean ini kan sebagai destinasi wisata belanja ini khususnya untuk clothing atau untuk perekapan baju Jadi mereka datang ke lawean itu sudah imitnya bahwa kita datang ke lawean itu kita ingin belanja batik Karena di lawean adalah sentranya yang disebut kampung batik lah Jadi pada akhir pekan, hari-hari liburan itu mereka datang ke sini untuk berpisah tangan Oh, jadi gitu yaudah Terima kasih Pak Sama-sama Berikut ada informasi yang telah kita gali seputar batik Merakmani Solo Buat kalian yang mempunyai waktu luang bisa banget nih ke sini Saya Sekarayu, pamit undur diri, terima kasih Terima kasih telah menonton! lifting Nah gimana tadi? soalnya mantanya agak nyakitin kasian banget kamu bang iya kasian banget ya nah aku lapar banget bang aku mau lapar ini mungkin kita balik dari ini langsung ke makanannya ada avensi ga Nes? aku ada sih sama temen-temen tapi ini tuh khas solo banget solo banget wah mendarat daging banget nih kayaknya solo banget ya nah ini ada selat mbak Liz weh mbak Liz di serangan eh serangan kapa lu? gue udah gue udah di balis lu biar dapet diskon ya biar dapet diskon 50% kan bisa ya dompet-dompet dapet-dapet mahasiswa setengah setengah harga ada mungkin enak-enak banget estetik ga sih tempat-tempatnya estetik parah disana ada gak cuman selat doang bisa ada gado-gado ada yang gado-gadonya tapi pakai lontong bang pernah gak tuh? belum pernah oh biasanya pakai ketupat ketupat nah disitu ada pakai lontong gado-gado lontong aku disana sering makan gado-gado lontong terus itu telurnya enak enggak setengah mateng atau enggak mateng itu rebus perupuknya digini-giniin dulu baru diaduk gitu ya iya jadi kau penasaran gak? lapar lu gak kelaparan tapi gado-gado tuh diaduk dulu gak sih? kalau aku sih gak aduk diaduk dulu ya kok aku punya temen gado-gado tuh dimakan gak diaduk itu bubur gak sih? eh bukan gado-gado yaudah mungkin daripada langsung penasaran ya karena pada lapar ya pengennya ini dia terakhir kita ke Selat Balai Sambil refreshing seperti jalan-jalan misalnya atau mungkin makan-makan kulineran nah pas banget buat yang sedang pelestiran di Solo Jawa Tengah sajian satu ini wajib jadi salah satu menunya sajian sedap dan segar Selat Solo ini memang enak sekali untuk dinikmati saat refreshing bersama teman atau keluarga atau pacar nah itu tadi bang wah kayaknya enak banget tuh kade-kade nyangku ngiler banget ya ngiler lo gue tinggal sendiri ya? aduh gimana dong gue aja di sana gue yang pergi lu yang di sini jangan dong lo yang di sini aja tempatnya juga unik kan ada kerami-kerami gitu ada piring-piring iya yang ditempelin estetik parah nah bang gue nih kenapa? ada kendala apa lagi nih? style gue nih gak ada bang baju gue tuh kayak cuman itu-itu aja gitu ada gak sih kayak thriftingan atau toko baju gitu-gitu lo perasaan punya satu lemari udah baju gitu lo masih mau cari baju ah kan biar biarnya ingin anak OOTD sih paling OOTD outfit of the day nih boys outfit today merah ada nih next gue punya liputan thrift nih gue sama tim riset di thrift bajunya tuh keren-keren ada murah lagi baju cewek atau baju? cewek dong cewek buat pacar-pacar kalian juga bisa cewek-cewek nih buat cewek-cewek harganya harga pelajar juga seratus dapet tiga lagi wow mungkin langsung mau liat biar lu langsung langsung aja kali ya langsung aja kali ya langsung langsung ayo langsung ayo langsung event thrifting di Solok kini semakin marah dan terus ada thrifting sendiri pertama kali di Solok adalah di pasar keritian thrifting adalah barang bekas tetapi brandnya besar atau mahal ya seperti yang ada di HTC Solok baru ini yang berada di Grogol Sukaharjo Jalan Insinyur Soekarno ada beberapa kiosk thrifting disini salah satunya yang akan kita kunjungi di kiosk nomor GR G19 yaitu Hababat Thrift Hababat Thrift ini banyak menjual berbagai model fashion selain barangnya bagus kualitasnya baik toko ini juga mempunyai harga terjangkau untuk mahasiswa dan pelajar Hababat Thrift ini berdiri hampir satu tahunan ya seperti yang anda lihat di belakang saya saya sudah berat di depan toko Hababat Thrift yuk kita langsung tanya-tanya kepada pemilik toko Hababat Thrift yang sudah bersama saya sekarang awal mula buka usaha thrifting ini karena apa kak? awalnya itu karena kan ada pandemi Covid-19 ya terus habis itu kan kayaknya di kampus kan juga kebetulan di rumah aja waktu pandemi itu terus ambil cari-cari kesibukan gitu awalnya itu cuman ngefoto-ngefoto aja lewat online habis itu kok jadi keterusan sampai sekarang gitu aja sih kalau bukanya itu mulai jam berapa ya kak? kalau store-nya ini kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam 8 malam pernah nggak sih kak Hababat Thrift ini ikut event-event di sekitar Solo gitu? sering banget sih kita ikut event Thrift gitu kayak yang kemarin itu terakhir itu ikut di Sesi Tuku ada SMF juga ikut terus ikut di Palur juga ikut di Tirtonadi juga kita sering sih kalau ikut event-event gitu sering ikut event di Hababat Thrift ini jual apa aja sih kak? kebetulan kita di sini tuh jualnya khusus cewek aja ya tapi ada rencana juga kita mau jual kepakaian cowok, celana cowok apa tapi ini baru fokus ke cewek kayak atasan cewek terus sweater, rajut, cardigan, jaket juga ada terus celana, rok, kulot kayak gitu-gitu celana pinggang karet, jeans kayak gitu-gitu sih, tunik, dress untuk harganya itu mulai dari berapa? kalau untuk harga kita biasanya mulai dari 35-an 100 dapat 3 tapi juga kita juga menyediakan yang kayak obral gitu 10 ribuan juga ada terus ada yang juga kayak tank top kayak gitu-gitu harganya 25 ribuan aja aneka baju fashion berkualitas ini dijual mulai harga 35 ribu rupiah saja selain bisa murah second brand ini juga bisa menjadi gudang outfit kekinian untuk mahasiswa dan pelajar Hababat Thrift ini cenderung menjual kepakaian wanita dan baru berencana akan menambah barang laki-laki bagaimana nih? setelah lebih tahu tentang Hababat Thrift apakah kalian berminat untuk datang langsung ke store? harga dan kualitas tentu juga tidak dilakukan lagi karena owner Hababat Thrift ini pastinya juga tidak akan memasukkan barang yang kualitasnya tidak oke nah itu dia dari Thrift Habaka yang di HTC katanya HTC deket rumah lu lagi nih lu gimana mah punya rumah deh kayaknya wah parah banget nih gimana bagus-bagus kan bajunya murah-murah bagus-murah banget tuh 25 ribu ya ada yang 25 ribu murah banget kan harga pelajar banget sih nah bang kamu tahu gak sih teknologi-teknologi terkini wah ada nih gua di belakang-belakang ini gua juga sempat ngikutin teknologi terbaru juga nih dari dari perusahaan klien-klien-klien klien-klien klien apa ya? klien-klien yang didirikan sama Stephen Klain dia memproduksi sebuah mobil-mobil terbang gitu kan wahiii kayak ngeluarin dari kantong Doraemon dimanamah bisa ngintain wah manusia biar gak kena macet ya biar pacarannya juga enak kan gak diliatin orang di angin soalnya bangkunnya dua doang jadi kayak bisa ngebucin di mobil buat kalian yang mau beli mobil ini mungkin bisa kali ya waduh tapi mahal cuman teknologinya wah memadai banget mantap banget good banget kalian penasaran gak sih dengan teknologi ini aku aja penasaran sih karena aku kurang ikutin teknologi kayak terkini ya kayak mobil yang jadi mobil terbang kayak pesawat kali ya langsung aja ya oke langsung aja ini dia mobil terbang selamat datang di rubrik gaitek bersama saya jerry mardi dan saya fatih maulamah matabar selama 3 menit kedepan saya dan rakan saya akan memperkenalkan anda tentang teknologi transportasi masa depan yaitu mobil terbang yang bernama aircar kalian pernah ngebayangin gak sih kalau di kehidupan setiap hari kita bisa naik mobil terbang asli kemacetan di kota-kota besar perlahan meredah dan manusia menjadi lebih produktif dalam memanfaatkan waktu nah mobil yang diberi nama aircar ini diciptakan oleh seorang profesor dan CEO dari perusahaan sebuah perusahaan yang berbasis di slovakia dalam sesi uji coba dengan aircar berhasil terbang selama 30 menit dengan ruta penerbangan di Bandara Internasional Nitramenutsu Bratislava di slovakia saat udara aircar yang diberi mesin dari pabri mobil bmb ini mampu melaju dengan kecepatan mencapai 120 km per jam aircar ini memiliki cara kerja seperti pesawat terbang yang membutuhkan nangas untuk melepas lantas dan mendarat setelah kehasil lepas lantas aircar dapat diterbang meneguh secara sekitar tipe penerbangan terperjang di ketinggian 2.500 gaji terbang paling lama adalah selama 1.000 jam di udara mobil terbang ini bisa mengakut 24 dengan berat maksimal hingga 200 kg prototip mobil terbang aircar membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk memiliki kembangan dan menelan biaya investasi kurang dari atau sekitar 34.000 rupiah secara tampilan mobil terbang ini terlihat seperti burung terbang yang memiliki 2 sayap sayap lipat mini terdapat di masing-masing sisi dan baru dipendangkan ketika mau memudarat proses pembukaan sayap membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 2.015 detik dengan aircar Anda akan tiba di tujuan Anda tanpa perlu repot mendapatkan jembatan kendaraan dan melewati keamanan komersial Anda dapat mengendah aircar Anda di lapangan golf, kantor, mal, dan hotel Anda dapat memarkirkan tempat parkir biasa untuk harga aircar dikandrol antara 550.000 USD hingga 1,1 juta USD atau setara dengan 8,3 miliar rupiah hingga 16,6 miliar rupiah tergantung pada kelengkapan sih itu sekian cerita yang dapat kita sampaikan hari ini saya Jeremy FD dan saya Fatih Mola Muhammad Akbar memucapkan terima kasih nah itu DNS teknologi terbaru buatan Indonesia yang menarik banget keren banget sih kece banget bucin di awan wah kayak gak bisa dibayangin gimana gitu kan liat-liat awan sejauh kalo pemenangnya liat-liat jalanan kan udah biasa tapi saya harganya berapa kan 8 juta 8 miliar 8 miliar sampai 16 miliar jual ginjal kali ya enggak dong ini Agnez lagi lagi enggak fresh pikirannya aku laper ayo keinget 8 miliar gimana gitu ya saya mau nabung mas nabung sih nabung ya kerja keras tapi ya kalo buat keluarga sih no recommend jadi cuma 2 bangku nah ini juga ada tips and trick guys wah tips and trick apa ya gue juga punya tumbuhan tapi gak bisa ngerawatnya ada tips and tricknya gak sih cuma mati ya gak pernah lu siram gitu kayak apa kayak rasa aku sama dia tuh mati aduh nah disini ada tips and trick buat kalian yang punya tanaman tanaman bias tanaman pohon atau apapun itu ini ada tips and trick biar tanaman kalian gak mati gak kayak tempatnya lambang oke gak usah lama biar biar pada tau tips and tricknya tuh gimana gitu kan ini dia tips and trick merawat bunga halo teman-teman kami berdua sebagai pembuah acara saya Ariska Kairna saya Karista Layla kami berdua disini akan memulai segmen tips and trick tips and trick apa sih tips and trick cara merawat tanaman dengan benar dan baik langsung saja kita saksikan penampilan teman-teman kita oke wey halo Ruparnes dimanapun kalian berada apa kabarnya gimana masih melawat tanaman dengan cara yang salah pengen tau caranya gak pasakan hand flip simetriskan posisi rebahan gencangkan celana dalam selamat menonton dan check it out dan check it out Yang pertama Menyiram tanaman dengan baik Yang kedua Memberi pupuk secukupnya Yang ketiga Mengecek pertumbuhan tanaman Yang keempat Ditempatkan di bawah paparan sinar matahari Salah mbak Oh gitu oke Yang kelima Menyayangi tanaman setulus hati Nah itu trik-pantrik dari kita Semoga bermanfaat Sekian dari kami dan Sekian dari kami dan tim yang bekerja Semoga tips and triknya bermanfaat Baik kalian semua Bye-bye Bantu banget nih tips and triknya Lucu lagi ya Mau siap membawa acaranya yang lucu juga Dua, eh satu Satu Eh Eh maaf salah tangan satu gini Bantu banget ya Gua jadi Gua jadi bisa ngerawat tanaman gua sendiri Tanaman 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 Biar ga mati Bukan rasa yang mati Tapi tanaman gua bisa hidup Abang bucit banget kak Soalnya baru ditinggal kak Sebelum kamu putus nih Pernah ga sih kamu nonton film Terus horor Terus kayak modus-modus Aduh kesempatan dan kesempitan banget tuh cowok-cowok Eh sorry Gua bukan tipo cowok gitu doh Sipalii Sipalii Ah iya sih Tapi kadang-kadang juga Pernah tajakin buat nonton gitu Cuman Dia ga berani Horor lah ya Terbayang-bayang nanti Terbayang-bayang Tapi bang Ada nih New release Yang Film horor yang akan Tayang Deket-deketin nih Wah apaan tuh? Film apa tuh? Boleh kali sama Spill-spill Dikit kali ya Berdua nonton kali ya Hehehe Ayo Hahaha Oke Film apa aja nih Yes Langsung aja kita Lihat kali ya Kita spill Ini lagi Film horor terbaru Halo guys Gimana kabar kalian nih? Semoga sihat-sihat saja ya Film-film bergenre horor Menjadi salah satu genre film Yang banyak disukai Selain menampilkan Suasana yang mencengkam Film bergenre horor Banyak dicari Karena dianggap dapat Membuat para penonton Yang larut dalam ketakutan Nah Buat kalian yang sedang mencari Film-film horor terbaru Di video ini Saya akan merekomendasikan Dua film horor Yang akan segera tayang 1. Keramat 2 1. Keramat 2 1. Keramat 2 Tarupan Larang merupakan Sejual dari film keramat Yang dirilis pada tahun 2009 silam Film karya Astradra Montiti Pas edisi pertama Menceritakan Perjalanan Kru film dokumenter Yang mengalami Berbagai kejadian mistis Selama proses syuting film Tarupan Larang Masih belum membewerkan Jalan cerita Untuk film sequelnya Jika dilihat dari posternya Yang telah dirilis Ada seorang wanita Yang kandung diri Di dalam hutan Sementara itu Ada beberapa orang Yang berdiri Di bawahnya Dengan membawa senter Denun 2 Denun asli berkisah tentang Suster Irene Yang berjuang bersama Pastor Brook Damien Becker Untuk melawan Iblis Palak Di Biawarati Rumania Tahun 1052 Hakila Koper Menulis skenario Yang mendapat revisi Dari Lan Goldberg Dan Rikal Neck Film Denun 2 Pun direncanakan Akan tayang Pada 8 September 2023 Denun awalnya Muncul dalam film The Conjuring 2 Dan menjadi Sorotan Para penonton Atas karakternya Yang mengerikan Akhirnya Denun dibuatkan Sempalanya Dan dirilis Pada 2018 Film ini Menulang Keselesaian Pendapatan 365,6 juta USD Di seluruh dunia Mungkin segitu dari saya Saya Risma Putra Pamungkas Pamit undur diri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak bisa Tidak bisa baru pacar Harusnya pacar dulu Kalau gak bisa baru temen sih Nanti dibilang Waduh Siapa tuh Kan gak mau Saya sebagai Cowok nih gak mau Tercoreng Karena hanya Aduh Si paling Si paling Si paling Jangan-jangan lah Nanti bioskopnya jadi tempat Ngedet Para cowoknya Movie dead Movie dead Parah Nanti yang jumlah nontonnya gimana Pak Sendirian Ketakutan sendiri Ketakutan sendiri Nanti meluknya meluk siapa Masa meluk bangku sebelah kan gak Lucu Meluk pacar orang Yang ada mah Ribut Ribut lagi Gak baik itu gak baik Jadi ya ajak temen lah Ajak temen Paling bagus Ajak temen Nah Gak lama banget ya kita nemenin Udah temen banget Kita udah Memberikan informasi yang ter up to date banget nih Di akhir-akhir tahun ini Dan kita juga sudah nemenin kegaputan kalian ya Ya nih Udah Habis berapa cembilan nih Wah Nonton video kita Waduh Dan kita Terpaksa untuk pamit undur diri Diri dulu I'm so cry Saya lambang dengan partner cantik saya Akhle Pamit undur diri Think again Make you smart And Up to date Bye bye Sampai jumpa di episode selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Di channel BC7 Terus Terus Jangan lupa share ke temen-temen kalian Biar ke temen-temen kalian juga tau info info terupdate tahun 2022 Jangan lupa di like juga di komen Dadah Lambang ganteng atau cantik gitu Atau boleh minta IG saya Wah Kalau mau minta IG Langsung aja di SMK Negeri 7 Surakarta Langsung ke temen-temen kalian Bye 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 bye